Jadi kita harus, oh my god, ini keren banget Ternyata strap yang ada lebihannya itu, dia untuk mengencang guys Oke, kita lihat tuh guys, 121 per 90, 121 per 86 Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy Kali ini kedatangan sebuah smartwatch brand dari luar nih guys Ini juga baru lihat sih dan baru denger nih ya, brand seperti ini Namanya adalah YHE BP Doctor Dan kita lihat Ya, seperti ini smartwatchnya guys, ini keren Dia sudah AMOLED screen dan kita singkirin dulu Kita lihat yang lainnya Untuk disini ada user manual, dia ada dua jenis user manual ya Sini quick guide, ya tulisannya seperti itu Disini kita bisa scan dan download aplikasinya yang namanya BP Doctor juga Di Play Store dan di App Store, dia ada dua Oke, dan kalau kita mau lihat-lihat lagi disini ada specification-nya Dan disini juga ada petunjuk pemakaian penggunaannya ya Kita lihat lagi disini ada kabel charger, disini juga ada dock chargingnya Dia masih menggunakan dock charging, belum magnet ya guys Disini ada empat buah pin, kemudian kita colok ke sini guys Jadi seperti model Mesh Fit jaman dulu gitu ya Dia harus pakai kabel lagi, dia seperti ini modelnya Cukup panjang kabelnya Ya, ini dapat kertas lagi untuk apa ya ini ya Oke, kita lihat pertama ini dari desainnya menurut saya cukup premium ya Disini kita lihat materialnya dibalut oleh stainless steel 316L Wow, ini cukup berasa guys, berasa beratnya ya Saya coba sedikit timbang Kita lihat beratnya berapa Ya, 81 gram aja guys, tidak sampai 100 gram ya Untuk material strapnya juga ini menurut saya cukup baik, solid dan lembut Dia cuma kekurangannya dia agak lebar aja sih Strapnya ini ya, cukup lebar menurut saya Bagian belakang juga dibalut oleh stainless steel Modelnya ini seperti ini, dia menyatu ya dengan case-nya Disini kita lihat ada pin charger 4 pin ya Dia belum magnet Dan disini ada hardware sensor Untuk strapnya sendiri yang sebelahnya ini modelnya seperti ini guys Dia nempel jadi satu ya Kayaknya sih nggak bisa dilepas deh Untuk penyangga strapnya disini hanya ada satu Kita lihat di bagian pinggirnya ini ada dua tombol fisik Yang satu dia bulat kecil dan panjang guys Oke, kita lihat Ya, seperti ini tampilan layar AMOLED-nya Oke, cukup besar sih layarnya ya Karena juga dia punya diameternya besar Tetapi layarnya ini dia kotak guys Bukan memanjang gitu, tidak full ya Untuk fungsi tombol bawahnya ini untuk masuk ke menu utamanya Tampilannya dia seperti ini Manjang Jadi modelnya dia kotaknya dua ke bawah gitu ya Oke, untuk touchscreennya sendiri menurut saya cukup responsif dan bagus Dia juga berasanya licin-licin gitu Seperti sudah menggunakan oleopobe coating Untuk display-nya sendiri disini tertulisnya ukurannya 1,4 inch Dengan resolusinya 320 x 360 pixel Wow Ya, kita lihat untuk aplikasinya di App Store Ini saya menggunakan iPhone Seperti ini tampilan aplikasinya BP Doctor Oke, seperti ini tampilannya Menurut saya cukup lengkap ya untuk fitur kesehatan ini guys Dia ada HRV juga Apa itu HRV? Yang tahu bisa tulis di komen ya Lebih enak sih memilih watch face-nya melalui aplikasinya ya Jadi gampang untuk mengganti-gantinya guys Disini ada yang seperti ini Ada yang seperti ini juga Kita coba download dan install Kita lihat di bagian My Dial Disini ada tiga pilihan bawaan dari smartwatchnya ya Yang tadi saya bilang Dan kita lihat lagi Disini aplikasinya Dia ada Blood Pressure Category Wow Disini terbisa lihat ya Seperti information gitu Untuk pengecasannya dia modelnya seperti ini guys Jadi cukup ditempel aja dan ditekan seperti ini Yap, dia menyala Untuk ukuran baterai sendiri ini tidak besar ya guys Hanya 180 mAh aja Tidak sampai 200 mAh Dan baterainya ini menurut saya Kalau jarang terhubung ke Bluetooth sih Lumayan bisa awet Bertahan bisa beberapa hari ya Menurut saya kalau untuk pengecasan Model dock seperti ini agak ribet ya Untuk pengecasannya juga untuk pencabutannya Ngeri-ngeri gitu guys Karena dia belum magnet ya Kalau magnet kan tinggal ditempel aja gitu Sekarang kita lihat untuk di bagian fitur-fiturnya guys Kalau slide ke bawah Tampilan menu shortcutnya dia seperti ini Sini kita bisa lihat Ada pengaturan brightness di bagian atas Kita bisa slide ke kanan dan ke kiri aja Di sini juga ada untuk Bluetoothnya kita bisa non-aktifkan Untuk menghemat daya baterai Lalu di sini juga ada battery server Di ND Bagian setting kita lihat Dia ada tulisan display Kita bisa lihat Di sini ada pengaturan display ya Oke screen time outnya Kita lihat Aduh ini Terang banget Di sini kita bisa setting Oh ternyata Dia bisa sampai 20 detik guys Lumayan lama nih Dan dia juga sudah ada always on ya Kita nyalain Raise to wake Oh ternyata kalau always onnya nyala Raise to wake Tidak bisa aktif guys Kita pilih salah satunya aja ya Dial time Ini adalah watch face Bawaan dari smartphone yang tadi Yang ini saya bilang Susah untuk digeser-geser digantinya Ya touchscreennya sendiri Kalau untuk diganti-ganti watch face Ini agak susah ya Menurut saya ya Gesernya Jadi saran saya Untuk mengganti watch face-nya Mending melalui aplikasinya aja Kita lihat masih di setting Di sini ada alert Ada untuk Seperti pengingat gitu About-nya kita lihat Device name-nya adalah YHE watch Oke Ini untuk bluetooth-nya ya Untuk terhubung ke smartphone Jadi memudang kita Untuk mencari device-nya Language Kita bisa ubah bahasa Di sini Ada beberapa pilihan bahasa Nggak banyak sih Bahasa Indonesia-nya tidak ada Jadi pakai inggris aja Unit Kita lihat Di sini ada distance Dan temperature Kita pilih yang Celsius Oke langsung aja Kita lihat di fitur-fitur lainnya ya Kita lihat fitur kesehatannya mantep Namanya juga ini BP Doctor guys Workout-nya kita pertama lihat Di sini ada Tiga pilihan aja Seperti ini tampilannya Tapi bingung untuk Geser di Workout-nya ini mudah sekali Tapi watch face-nya itu Susah ya Entah kenapa deh Kita tes Salah satunya Dia ada timer penghitung mundur Untuk Memulai Seperti ini tampilannya Dan kita lihat di sini Dia tidak bisa menampilkan music bluetooth ya Jadi hanya workout-nya aja Gitu guys Lalu di sini ada Weather HR-V Seperti ini tampilannya HR-V Dia bisa memonitoring ya Oke cukup keren Oke ini saya coba pakai Kelengan saya Yang ukurannya 16 cm Terlihat ini cukup Kebesaran pakai banget sih ya Lihatin aja Di bagian strap-nya ini Mantep banget besarnya Dan saya bingungnya Untuk strap-nya ini Dia ngadepnya ke sebelah sini guys Memakainya ya Jadi bukan di bagian sini Jadi kalau yang belum biasa Agak harus menyesuaikan dulu gitu Di sini kita tes Di bagian heart rate Dan muncul Dia terus bergerak Naik terus Oke kita cocokkan Dengan alat kesehatan Ini 86 83 Dan Ya Kurang lebih mirip-mirip ya Oke Dia naik terus 90 86 SPO2 Yang sering Kita gunakan Dalam masa pandemi Seperti ini ya Kita tunggu lagi Sambil nunggu Kita lihat Di pergelangan tangan saya Ini cukup mantep ya Tebal dan besar Menyolok banget nih Kalau smartwatch Yang saya pakai ini Terlihat Premium Dan sudah muncul Dia 98% Kita cocokkan SPO2 nya Ya Terlihat mirip-mirip ya Dia berjalan Secara Tidak berjalan sih Diam aja ya Kalau yang heart rate Tadi dia berjalan Tapi disininya Kedip nih guys Begerak Harusnya sih dia berjalan ya Belum berhenti tuh Kemudian BP Saya tes Ini dia tampilannya Seperti ini ya Kita harus klik Start Nah Disini ada petunjuknya Jadi kita harus Oh my god Ini keren banget Ternyata Strap yang ada Lebihannya itu Dia untuk Mengencang guys Keren nih Untuk mengukur Blood pressure nya Bener-bener Kayak tensian gitu ya Dan yang saya kagum Di bagian strapnya ini Yang saya bilang Keren Seperti ada lebihnya ini Dia itu untuk Memompah ya Jadi seperti berisi angin Dan mengencang Seperti ini guys Keren Saya coba tes lagi ya Dengan alat kesehatan Asli keren banget Saya baru nemuin Smartwatch yang Sekeren ini Oke dia itu langsung Menyala sendiri guys Nah Seperti ini nih guys Jadi disini Mengencang Untuk di bagian Karetnya juga Mengencang Yang ini Jadi dia bener-bener Mengompah Persis sama Seperti alat kesehatan ini Dan ketika berhenti Dia langsung Pes gitu Seperti anginnya keluar Tapi kayak Ngerembes pelan-pelan Pokoknya mirip-mirip Seperti Alat kesehatan ini guys Oke Kita lihat tuh guys 121 per 90 121 per 86 Sini untuk hard rate Bisa berubah-ubah ya Kira-kira bagaimana Mirip-mirip ya Disini kita lihat Untuk information BP Atau blood pressure nya ya 120 Sampai DIA nya 80 Ini Pemberitahannya Seperti ini Normal Untuk 120 Per 129 Seperti ini Elevated Apa itu guys Mungkin yang tau Bisa tulis di kolom komentar Kita tes untuk notifikasinya Seperti apa tampilannya Sorry banget Tadi blood pressure nya Tinggi Abis minum kopi guys Kopinya udah habis Sorry ya Oke kita tes Untuk notifikasi masuknya ya Tampilan notifikasi masuknya Seperti whatsapp Seperti ini guys Bisa membaca pesan Dengan baik Pesan Singkat ya Saya coba melakukan pesan Dengan karakter yang banyak Untuk panggilan masuk Dari whatsapp Dia bisa menampilkan Nama pemanggil Nama penelpon Seperti ini ya Peter Parker Oke mantap Untuk notifikasi masuk Dengan karakter yang panjang Di tampilannya Seperti ini Bisa membaca Pesan Cuma tidak full ya Karakternya ya Segini aja tuh Tidak bisa di slide lagi Untuk notifikasi Telepon masuk Seperti ini tampilannya Dia bisa membaca Nama penelpon Langsung ya Dan kita bisa lihat Disini bisa untuk Reject Cuma menurut saya Kekurangannya dia agak telat Masuknya guys Jadi jeda Berapa detik Untuk race to wake Saya coba tes Ya Dia berjalan dengan baik Cukup responsif Menurut saya Saya coba penasaran Ukur di bagian besar Diameternya Oke kita ukur Untuk diameternya Ini tidak terlalu besar 38mm lebih Sedangkan ketebalannya Ini 12mm lebih Tidak sampai 13mm Kemudian untuk Di bagian tinggi Case nya Ini tinggi Smartwatch nya Ini 62mm lebih Cukup lumayan besar Di pergelangan tangan saya Yang kecil Bagian lebar Strap nya 23mm Lebih Cukup lebar Nah yang seperti Saya bilang tadi Di bagian ini Yang bikin keren Dia ini bisa Seperti Memompak angin Mengisi angin Seperti di Alat kesehatan Yang tadi saya tunjukin Jadi ini Termekar Ngelembung Dan mengempis Secara sendirinya Yang mau saya sebutkan Di sini Bluetooth nya Masih menggunakan 4.2 Dengan chipset nya Dia 208 MHZ MTK Sepertinya Mediatek Untuk smartwatch ini Harganya Kita lihat Di bagian harga Untuk harganya sendiri Ini BP Doctor Di hargai Sekitar 499 dollar US dollar Ya Kiranya Segini dulu Yang bisa saya share Dari smartwatch BP Doctor YHE Smartwatch ini Cukup premium Berkualitas Bodi solid Menggunakan material Stainless steel 316L Fitur kesehatannya Cukup mantep Dia Blood pressure nya Di sini ada Pemompak nya Angin nya Jadi mirip Seperti alat kesehatan Cuma yang menjadi catatan Di sini Dia agak besar Tipe smartwatch nya Pengecasannya Masih menggunakan Dog charging Layar juga Sudah mendukung Keren Sudah AMOLED screen Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Mohon maaf Jika ada kekurangan Dalam kata-kata Yang disengaja Maupun tidak disengaja Saya Freddy And see you next My video